Badan Pengawasan Peragangan Berjangga Komuniti atau BAPEBTI membuat pengakuan mengejutkan di awal tahun. BAPEBTI mengakui ikut bersalah dalam kasus penipuan robot trading yang memakan banyak korban. PLT Ketua BAPEBTI, Didit Nurdiat Moko mengakui, kesalahan yang dilakukan pihaknya adalah tidak menginformasikan secara dini kepada masyarakat luas. Dengan alasan persoalan robot trading yang berada di luar ranah BAPEBTI. Namun, ternyata para pelaku penipuan robot trading tersebut mengaku telah mendapatkan izin dari BAPEBTI. Padahal, selama ini yang diberikan izin oleh Kementerian Perdagangan adalah menjual robot trading itu. Sementara, untuk mendapatkan izin melakukan jual beli di bursa, pelaku mesti mendapatkan izin BAPEBTI dengan memenuhi kriteria perdagangan berjangka komoditi. Salah satu kriteria yang dipaparkan Didit adalah tidak menggunakan pihak ketiga untuk bertransaksi dengan pialang atau pedagang. Sedangkan, yang terjadi pada kasus penipuan robot trading adalah sejumlah orang mengumpulkan dana masyarakat dengan dalih melakukan investasi lewat robot trading. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!